assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya efendi Muhammad Jamal dari warung kopi Romo Aceh malam hari ini saya akan meminta seseorang youtuber yang mengisbatkan diri sebagai seorang penikmat kopi saya baru saja melaunching sebuah produk di warung kopi Romo Aceh yaitu wine good brew coffee dari Arabica Gayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orangnya Melian sorry youtuber ini Melian sorry beliau mengisbatkan diri sebagai seorang penikmat kopi memang saya lihat beliau kemana-mana kegiatannya ngopi malam ini kita minta beliau untuk mereview produk kita ini kaosnya pun sudah ada penikmat kopi oke malam ini kita lihat bagaimana pendapat beliau tentang cool brew wine coffee dari warung kopi Romo Aceh oke tunggu sebentar ya sekarang saya sudah bersama Bung Melian sorry sang penikmat kopi kita coba keahlian beliau kita tengok seperti apa review beliau terhadap produk yang baru saja saya launching ini ini nyubi di warung kopi Romo Aceh Bung Melian sorry terima kasih sudah hadir siap di warung kopi Romo Aceh saya juga berterima kasih nih Bang eh sudah sering tadi ajak terima kasih ini luar biasa nih penghormatan dan penghargaan bagi saya saya juga ingin ini Bung Melian sorry dulu yang mencoba produk ini untuk malam hari ini ini adalah eh wine good brew cafe Arabica Gayo ini sebelum penjelasan abang saya coba dulu ya boleh enggak tahu Mori coba dulu mau pertanyaan dulu boleh boleh juga pertanyaannya Bang eh nah membukanya ini mungkin kamu bukanya ya ya tekan ya buka kawannya buka kawannya iya uh ya bacterial ya kan terilai nih ya benar-benar Saya khawatir juga ini kan, karena jarang kan, jadi saya coba dulu Nah, minumnya sedikit ya Jadi teman-teman sekalian, saya malah kali ini dapat kehormatan, penghargaan yang sangat luar biasa Ini wine tolgu coffee arabica gallo, luar biasa Coba kita mencoba menu baru dari warung kopi Rumah Aceh Subhanallah, saya enggak bohong, betul-betul jujur ini teman-teman sekalian, betul-betul nikmat, nikmat sekali Saya sebenarnya agak deg-degan juga dikit Boleh saya tambah sekali lagi Sekali lagi baru boleh komen ya Ini luar biasa Bang Ini yang saya ketahui, sebelum penjelasan dari Bang Effendi Ini cold brew yang biasa itu kan sudah melalui proses fermentasi Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam, ada yang 24 jam Prosesnya dimasukkan dalam kulkas Dan yang menarik adalah Di salping cold brew ini Ada wine Wine ini kan kopi yang saya ketahui Prosesnya itu 1 bulan Untuk dikurang 1 bulan Bisa sampai 50 hari Bisa sampai 20 hari Di proses fermentasi Jadi wine, kopi yang sudah dipermentasi dalam waktu yang lama Ditambah cold brew Ini perpaduan yang sangat luar biasa Dan kalau gak salah juga ada madunya juga Bang Iya, untuk pemanis kita menggunakan madu Jadi enggak pakai gula Enggak pakai gula Nah teman-teman sekalian, ini luar biasa Wine, kemudian cold brew yang sudah dipermentasi juga Dan enggak, tidak memakai gula Bagi saya Yang penikmati kopi yang tidak Sekarang juga lagi proses diet Dan dari makan gula Dari gula Ini sangat cocok sekali Karena dicampur madu untuk kemanisnya Saya betul-betul menikmati emak Saya ingin jadinya Asli saya betul-betul menikmati Setiap hisapan kopi ini Saya pikir ini kopi terbaik lah Itu ya Saya yakin bagi penikmat kopi Apalagi yang paham kopi Sangat menyukai ini Saya yakin itu Nah sekarang kita Jadi giliran saya Menanya abang ya Karena abang sebagai owner dari warung kopi rumah Aceh Dan ini menu barunya Ini saya ingin bertanya nih bang Dan mungkin juga Saya lihat juga Saya pantau juga di media sosialnya Bang Effendi Kenapa wine? Awakin bisa dijelaskan juga Jadi begini Saya ceritakan dulu Ini sebenarnya cool brew itu Adalah salah satu jenis Cara seduh ya Cool brew Brew itu artinya seduh Cool artinya dingin Jadi kopi ini seduh dengan air dingin Artinya bukan air dingin es Tapi air dingin suhu ruang Cool brew Ini Tidak terfermentasi sebenarnya Cool brew itu adalah air yang merendam kopi Selama minimal 12 jam Minimal 24 jam Nah direndam gitu dengan kopi Kemudian jangan ditutup rapat Karena ditutup rapat Saya juga menghindari Boleh juga kalau ada yang menutup rapat silahkan Tapi biasanya Saya juga menonton youtube-youtube ya Dari teman-teman yang lain Ada seorang dokter Leo ya Beliau adalah dokter yang juga suka dengan kopi Dan sering review kopi Kalau menutup Dikhawatirkan terjadi fermentasi Karena itu kopi ini kan Sudah terjadi fermentasi Dari bean nya Dari proses Jadi ketika kopi dipetik Kemudian diproses Penjemuran dan fermentasi itu Itu selama minimal 45 hari biasanya 45 hari ya Lebih kurang 45 hari Lebih kurang 45 hari Ada yang sampai 50 hari Ini sudah cukup Terjadi fermentasi di bean nya Di kopi nya Itu yang disebut wine tadi Wine Jadi bukan minuman keras Bukan Ini harus diluluskan ini bang Jadi kalau kita misalnya Ini ada kopi Berbagai macam sih ya Sekarang di setiap daerah Punya andalan kopi nya Misalnya dari Jawa Barat Ada Cuy Juy dan sebagainya Gitu kan Ada Dari kerinci Ada Kayu Aro Semuanya punya Kopi Dan diproses dengan Berbagai macam proses Dan salah satu Kearifan lokal Dan proses kopi Ini adalah wine Wine Proses wine Itu adalah proses fermentasi Mungkin di Bungkelo Ada Rebung Asam Itu juga proses fermentasi Tape Itu juga proses fermentasi Tumpoyak juga proses fermentasi Ternyata banyak sekali yang mempermentasi Termasuk ikan Di Sumatera Selatan juga mempermentasi Dan kopi ini juga Proses fermentasi Ini contoh wine Ini contoh wine Green bean wine Jadi karena dia terpermentasi Warnanya ini coklat Coklat Agak jauh Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kemudian Kopi ini kita Roasting Digonseng Bahasa kita Secara biasa juga Digonseng Saya roasting Ini pada level Medium to dark Medium to dark Medium to dark Saya pakai medium to dark Supaya Asam fermentasi Masihnya tetap terjaga Kemudian aroma dari Wine itu Aroma fermentasi Tadi Untuk lebih terkenanya Saya gak tahu Siapa yang pertama Sekali menamakan wine Yang jelas ini sudah Sangat dikenal Di dunia kopi Bahwa Kopi fermentasi ini Adalah kopi wine Kopi wine Bukan minuman keras Nah kopi wine ini Kemudian saya seduh Dengan air dingin Yang disebut dengan Cold brew Cold brew Saya rendam Dengan air suhu ruang Suhu ruang Dari botol Kemudian saya rendam Dengan Dengan perbandingan Khusus tertentu Beda-beda orangnya Mau direndam dengan Perbandingan Satu banding berapa Gitu Kalau saya Ngerendam dengan Perbandingannya Satu banding sepuluh Jadi satu gram kopi Sepuluh gram air Itu perbandingannya Nah Kemudian Itu saya rendam Di dalam Wadah Yang kemudian saya tutup Dengan plastik Lalu plastik itu Saya bolong-bolongin Supaya dia tetap menguap Wadahnya Dengan Supaya menghindari Fermentasi lagi Itu dimasukkan Sudah masuk dalam vokasnya Belum Belum ya Jadi dibiarkan Di suhu ruang dulu 12 jam Atau sampai 15 jam 16 jam Gak apa-apa Kemudian Ini Disaring Sudah itu disaring Disaring dengan Saringan kain Dan bubuk-bubuknya Gendap nih Oh iya Gendap di bawah Kemudian Yang mengampung itu Kita saring Jadi kopinya lebih clean Jadi yang Masuk ke dalam Ini tadi Hanya aroma kopi Inti seri kopi Dan rasa wine tadi Rasa fermentasi tadi Nah Itulah proses kolburu tadi ya Iya proses kolburu Nah kemudian Untuk mengambil manis Sumatra Hampir semua Di Sumatra ini Orang Kebiasaan minum kopi manis Apalagi di Aceh Di Aceh Kalau kopi itu manis Tergantung manisnya Seberapa manis Nah Kalau Trend minum kopi tanpa gula Itu memang bagus Ya bagus Memang bagus Kita akui Tapi Karifat lokal kita minum kopi itu rata-rata manis Rata-rata manis Nah Kemudian Kita coba ambil manis dari sesuatu yang lebih bermanfaat Dan itu ada di ayat Al-Quran Iya Madu Madu Di Surat Nahal ya Surat Nahal Jadi Madu ini Saya ambil dari Orang-orang terpercaya juga ya Terpercaya juga ya Secukupnya Secukupnya Kemudian baru kita dinginkan dia di dalam Lukas Lumari es Setelah terdingin Satu hari Kemudian Satu hari juga Satu hari biar dia dingin maksimal ya Mungkin setengah hari udah dingin juga sih Gak apa-apa Ini hanya proses pendinginan supaya Minumnya lebih segar Nah ketika kita minum Maka berpadulah dia Semacam Tiga rasa tadi ya Rasa aroma wine Aroma kopi Rasa kopi Kemudian ada rasa manis-manisnya sedikit gitu Ditambah lagi dengan kesegaran Dingin Dingin Jadi Ya Sensasi yang sangat luar biasa Sensasi luar biasa Amazing Sangat rugi sekali Kalau kawan-kawan penikmati kopi Tidak mencoba ini Saya mau coba lagi ini Ya Silahkan Silahkan Jadi sekali lagi bahwa Lain itu Dalam dunia kopi Ini bukan minuman keras Bukan minuman keras Jadi Mengambil kata-kata wine ini Karena Proses fermentasi Ya Sangat nikmati sekali bang Sangat nikmati sekali ini kopi Alhamdulillah Dan saya yakin ini kopi ini Dengan Dengan pola Campuran kopi seperti ini kan Dikemas dengan seperti ini Dikemas dengan seperti ini Cold brew tadi kan Kemudian dicapur dengan Madu kan Ini kopi yang sangat sehat Ya Betul Betul Apalagi ini kemasannya Sangat menarik sekali Ya Klasik ya Klasik Klasik Sekali lagi wine Pengertian disini Bukanlah berarti Disampur dengan minuman keras Bukan Tetapi Wine itu sudah dikenal Dalam dunia kopi Dan ini bukan Bukan saya yang menamakan ini Tapi memang Identifikasi Kopi Rasa fermentasi itu Dengan kata kunci Wine Kalau kita klik di google Kopi wine Muncul ya Kopi fermentasi Begitu Jangan takut Kemudian dengan Kata-kata wine Apalagi nanti Pakai botol Muka Bukan keras Ya Ya Kalau misalnya Untuk Tidak suka dengan gula Mungkin beberapa hari Kemudian Kita mencoba Tanpa madu juga Kalau tidak mau suka dengan madu Kalau tidak suka manis Bisa dikombinasilah Bisa dipartiasikan Ya Apa istilahnya itu banget Opsional Opsional Bahkan bisa juga Kalau tidak madu Bisa juga dengan Gula merah Gula merah Tapi saya mencoba Mencoba dengan madu Karena ini kan Hasil Di dunia ini kan Ada Namanya minuman Mojito Atau mojito Gitu kan Itu hampir semua daerah itu Mencampur dengan Makanan-makanan Apa namanya itu Bahan-bahan makanan Yang tumbuh di sekitarnya Kemudian dijadikan minuman Tapi rata-rata dicampur dengan arak Kalau di barat Atau di daerah Amerika latin Mereka mencampur dengan arak Misalnya daun mint Lemon Dan sebagainya Bahkan kalau di India Mojitonya itu pakai cabir Pakai cabir Rawit atau cabir hijau Gitu kan Ada minuman seperti ini Nah kita Disini Kita punya kopi Ya kan Indonesia punya kopi Kemudian kita punya Karifang lokal Dengan Apa namanya Fermentasi Nah Kita punya madu juga yang berlimpah Di hutan kita Kita coba padukan ini Bertiga Insya Allah Dikombinasikan ini Insya Allah Ini menjadi sesuatu yang sehat Gitu ya Dan tidak haram Ya Dan mudah-mudahan Menu baru dari Warung Kopi Rumah C ini Diminati oleh Para penikmat kopi Karena pemirsa Saya Kenapa saya menyebut diri saya Penikmat kopi Saya ini Bukan ahli kopi bang Bukan ahli kopi Bukan bakar kopi Kalau itu domainnya bang pen Saya ini penikmat kopi Yang memang Konten Youtube saya Banyak berisi tentang Tentang kopi Dan saya bersyukur bahwa Sampai hari ini Yang menyaksikan tentang Tutorial kan Terutama Yang bang pen Itu sudah ditonton Sampai 400 ribuan lebih 400 ribuan lebih Itu sudah banyak sekali kan Dan Peminat Peminat Kopi itu Luar biasa Sudah banyak sekali di channel saya Mudah-mudahan Itu juga bisa bermanfaat Baik itu bagi Mereka yang Yang ingin memulai usaha kopi Bagaimana cara membuat kopi Ya Bisa bermanfaat Ataupun Itu bisa E Menjadi Semacam Panduan lah Menjadi Panduan Benar Saya Hanya Bagian dari Penikmat kopi Jadi produk seperti ini Kalau di Aceh sudah sangat banyak Ada beberapa sih ya Sudah Sudah daripada Aceh Kemudian juga menginspirasi saya Untuk jadikan Ini adalah salah satu menu Di warung kopi rumah Aceh Yang ada di Bungkulu Gitu Dan ikut meramaikan Kazanah Kopi Indonesia Kazanah Kopi Indonesia Dan mudah-mudahan ini Paling dicari Insya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini siapa nih yang nutup nih bang? Saya atau abang nih? Yang punya channel Karena tadi waktunya yang datu Oke bisa teman-teman sekalian Karena kita santai saja Sekali lagi saya bersyukur Bisa ketemu langsung dengan Owner Warung Kopi Rumah Aceh Dan sudah Diberikan kehormatan Untuk mencicipi Dan sangat di rumah setali Makanya teman-teman Kalau ingin menikmati Wine Cold Brew Coffee Arabica Gayo Silahkan datang ke Warung Kopi Rumah Aceh Demikian Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Teman-teman Teman-teman Nah niet Rasa Si Tidak Tidak Entah